selamat menikmati ini ada yang mahal dan ada juga yang murah kebalik harusnya yang murah dulu ada yang murah dan ada yang mahal tapi paling mahalnya 150 ribu kok kalau yang murahnya mulai dari 30 ribu dan gue bisa bilang di video kali ini durasinya bakalan lebih panjang karena melihat dari beberapa komentar di video tim casing sebelumnya temen-temen tuh banyak banget yang minta dicontohin pada saat misalkan casingnya yang ini nih dia buletannya masing-masing lensanya jadi pengen dites juga dong bang wasa untuk lensa ultrawidenya soalnya biasanya tuh ada yang suka muncul hitam-hitam gitu loh di bagian live preview kameranya jadi ya yaudah nanti selain gue kasih tau feels pegang kayak gimana detailnya juga rapi atau enggak ada hidung babi atau enggak dan gue tambahin lagi yang kameranya tapi di casing yang ada perlindungan masing-masing lensanya aja ya kalau kotak semua kayak casing bawahnya ini ya enggak oke udah biar enggak kelamaan langsung aja kita mulai dari kamera yang di atas biar lebih detail oke jadi ini dia Mi 11 yang gue punya yang mana nih masih pakai casing bawaannya yang sangat-sangat tidak protektif ya tidak protektif soalnya temen-temen lihat aja bagian bump kameranya tuh tidak terlindungi ya ada satu lensanya tuh yang menonjol banget dan bibir casingnya itu tidak menonjol lebih dari si lensanya jadi kalau temen-temen pakai casing bawaannya terus temen-temen taruhnya telentang begini ini tuh udah pasti kena si frame kameranya mana nih otak-otak kan nah terus kalau bagian depannya juga yang melindungi cuma bagian sudut pinggir kiri kanan atas bawah jadi kalau begini ya sebenarnya enggak kena ya enggak kena langsung ke layarnya tapi ini kan juga masih pakai anti gores bawaan bentar tuh masih pakenya anti gores bawaan jadi belum gue ganti tempered glass gue enggak tahu kalau misalkan temen-temen udah pakai tempered glass terus masih pakai casing bawaan kayaknya hampir-hampir kena layar gitu sih guys ya jadi kita langsung aja mulai dari casing yang pertama kalau temen-temen masih pengennya casing yang transparan juga ini gue ada beli casing transparan nah yang ini ada dua macam yang gue beli kayak biasa ada yang transparan polosan aja kayak yang casing aslinya cuma ada tambahan nih pelindungan bagian lensa sama satu lagi ada anti cracknya ya oke nih yang anti crack sama ini yang biasa nanti kita tes juga tambahan bagian kameranya soalnya banyak banget kayak design yang bawel minta di tesin bagian kameranya kalau begini tuh pas lagi ultra wide sama pas lagi pakai flash terutama kalau yang jelly case transparan ini kita lihat ya aman atau enggak ya oke ini soft case yang pertama harganya 30 ribu feels dipegangin mirip-mirip kayak casing yang bawaan tipis sih tipis banget terus kalau perlindungan depannya sama aja cuma melindungin bagian pojok kiri kanan atas bawah menurut gue kurang tapi bagian belakangnya bagiannya agak oke nih lihat deh tuh ya jadi aman kalau misalkan teman-teman mau taruhnya tuh telentang kayak begini untuk lubang-lubangnya bagian atas oke aman ya lubang-lubangnya cakep terus tombol volume on power kliki kedengeran nih terus bagian ke bawah rapi jali ini enggak ada hidung babi ya oh ada ini di sebelah kiri ada di sini oke di sebelah kirinya abis enggak ada apa-apa lagi bagian kamera kita coba ini mana ada ini enggak ya ini ultrawide-nya aman enggak ada masalah coba foto pakai flashnya emang masih jaman ya foto tuh pakai flash ya flash tuh kepakainya di handphone sekarang boot center doang guys jepret flashnya sampai ke pinggir-pinggir ini ya pinggir-pinggir casingnya jadi cakep gitu tuh liat deh kayak casingnya tuh menyala liat hasilnya aman enggak ada lingkaran-lingkaran ya di pinggir-pinggirannya enggak ada aman lah ini casing kalau temen-temen beli yang ini ini keduanya harganya Rp30.000 by the way ini aman kalau misalkan temen-temen taruhnya itu telentang oke jangan ditaruh tengkurap lanjut lagi ke casing yang satu lagi ini oke yang anti crack seperti ini agak lebih aman sih sebenarnya bagian pinggir-pinggirnya ya kayak biasa soalnya ada pentol-pentolannya kiri-kanan atas bawah dia juga bibirnya lebih tebal tuh kelihatan ya jadi lebih kayak berisi lah handphone kita bagian pinggir-pinggirnya sini oke kita lihat lubangnya bagian atas oke aman cuma finishingnya jelek sih terus tombol volume sama power volumenya kliki powernya enggak terus ini ada hidung babi terus bawahnya oke rapi jali dan sebelah kiri ada M11 oke udah enggak ada apa-apa lagi kalau taruh terlentang pasti aman karena ini juga lumayan tebal terus kalau taruh terlentang kurap juga agak enggak lumayan aman karena yang melindungi juga sama bagian pinggir sini nih sudut kiri kanan atas bawah sekarang kita coba bagian kameranya ini terus ultrawide oke aman ya enggak ada black hole kalau kata anak-anak netizen itu nah kita lihat sekarang oke aman juga ini ya ultrawide aja karena efek ultrawide ini bukan berarti apa namanya pinggir-pinggiran sini nya kena guys karena pakai flash aja makanya pakai flash itu jadul ini ya tuh gue akan di ultrawide ini gue foto oke lihat hasilnya tanpa flash tuh mulus bayangan gue nya kelihatan aman ya berarti ini casing 30 ribu di Xiaomi Mi 11 oke kita lanjut ke casing yang berikutnya masih di harga yang sama 30 ribu ini casing pasar gue beli cuma satu warna aja warna hitam ya kayak gini biasa dia adalah casing hybrid yang mana bagian tengahnya hard case bagian pinggir-pinggirnya soft case mantap oke seperti ini ya bagian atas kita lihat langsung rapi rapi banget terus tombol volume power nya oke clicky juga enggak ada masalah ada edung babi di bawahnya dan bagian bawah rapi jali oh bagian tombol volume nya cakep ya eh tombol volume apa lubang volume nya bentuknya seperti itu lanjut ke sebelah kiri oke enggak ada apa-apa udah pasti aman nih bagian belakangnya ya kameranya kalau di taruh telentang oke kalau di taruh tengkurap aman juga enggak langsung kena layar handphone kita tapi ini handphone pada saat kita pegang pakai casing ini enggak berasa layar edge nya loh jadi kayak kotak biasa kayak handphone biasa jadinya oke sekarang kita coba kameranya ya ini ultrawide oke aman juga ya enggak ada pinggir-pinggiran hitamnya nice ya kita lanjut ke casing yang berikutnya masih di harga yang sama juga Rp30.000 ini casing silikon biasa aja warna hitam oke ini kayak begini materialnya tuh softcase softcase semua bagian dalamnya juga sama aja bentuknya ya langsung kita pakai oke looks nya seperti ini cakep sih tetap kelihatan kayak sleek gitu ya handphone nya bagian pinggir-pinggirnya kayak mulus gitu loh dipegangnya juga oke enak mirip-mirip kayak casing bawaannya tipisnya juga masih enggak tipis-tipis banget sih ada dimensi sedikit lah ada ketebalan sedikit jadi dipegangnya tuh mantep cocok nih buat temen-temen yang enggak pengen pamer sama handphone ya pengen yang kalem-kalem aja gitu bagian atas oke rapi jali bagian tombol volume sama power juga power nya enggak clicky banget tapi volumenya oke clicky sekali di bawahnya oke rapi juga di bagian bawahnya dan di sebelah kiri ada hidung babi dan abis enggak ada apa-apa lagi kalau di tarotel entang pasti aman tapi kalau di tarotel entang ngirip-ngirip kayak casing bawaannya ya yang melindungi cuma di bagian sini-sininya aja nih gitu cuma di bagian atas sama bawah sih oh ini jadi bukan cuma pojok kiri kanan atas bawah tapi segaris ini juga melindungi karena dia bibir tambahannya tuh tuh lumayan ya di bagian atasnya gitu di bagian bawahnya kayaknya begini langsung kita coba kameranya oke ini kamera normalnya begini kalau ultrawide aman juga enggak ada hitam-hitam di bagian pinggirannya sip ya ini kenanya masih style case jadi belum bisa gue banting-banting gue banting-banting itu kalau casingnya menurut gue itu aman udah protektif tapi kalau ini kan masih belum masih style case oke lanjut oke selanjutnya yang ini ini harganya 50 ribu mirip-mirip kayak yang sebelumnya style-nya ya maksudnya materialnya dia juga soft case cuma bagian dalamnya ada sweat jadi ngelindungin handphone kita nih gue ada beli 2 warna dan di bagian dalamnya tuh kelihatan kan ada kayak apa ya bulu-bulu gitu tuh jadi ini lembut dipegang ya ngelindungin backdoor smartphone temen-temen nih jadinya ya langsung coba kalau pakai yang abu-abu dulu nih oke looksnya seperti ini Mi 11 nya ilang banget wah bagian kameranya jadi agak-agak aneh lanjut bagian atas oke rapi jali untuk lubang speaker juga dikasih lubang satu-satu terus bagian tombol volume sama power oke aman klik semua bawah ada hidung babi terus di bawahnya juga oke rapi jali dan di sebelah kirinya aman gak ada apa-apa untuk proteksinya ini masih style case kalau di taruh telentang aman pastinya dan kalau di taruh telentang korup wah wah mirip kayak yang tadi jadi pelindungnya cuma di bagian sini sama sini aja nih bagian pinggirnya ya masih jarang lah kenanya style case dipegangnya ini mirip-mirip kayak baby skin jadi agak-agak licin kalau temen-temen tangannya keringetan atau lagi di ruangan AC yang tangannya itu kering banget hati-hati aja modelan yang kayak gini ya ini gue kurang suka sih tapi ngeliatnya karena look si Xiaomi Mi 11 nya ilang sayang-sayang kita udah beli handphone 10 juta tapi gak keliatan kalau ini adalah handphone 10 juta dari Xiaomi sekarang kita coba kameranya ini lensa standarnya ini lensa ultra wide aman juga gak ada hitam-hitam ya tuh tuh lihat tuh aman sekarang kita cobain yang warna hitam ya ya looksnya seperti ini masih lebih oke ini sih ngeliat warnanya dan di bagian frame kameranya cuma tetep sih kalau gue kurang suka gak keliatan Mi 11 nya sama sekali gitu sih guys tapi kalau buat temen-temen yang apa namanya gak suka pamer ya ini cocok-cocok aja baby skin enak banget di pegang-pegang di lus-lusnya enak tapi ya licin lah sip lanjut ke casing yang berikutnya masih di harga yang gue cap ini casing honeycomb oke kayak begini gue belinya yang satu warna aja yang smoke black kayaknya bakalan cakep kalau di Mi 11 gue yang warna abu-abu ini oke seperti ini jadinya aduh bagian kameranya aneh banget ya dibuka aja ini mestinya daripada ketutup begini suwer dah dan ini casing kenanya protektif wow agak-agak bulky rada susah jempol ketemu kuku jari tengah gue tapi looks belakangnya jadi cakep sih suka gue jadi keliatan kayak lucky banget cuma bagian ini doang nih emang menurut gue kurang nih bagian atas kita lihat oke rapi cakep terus tombol volume mau power oke kliki juga cakep terus yang bagian bawah oke rubangnya juga rapi jali cakep terus sebelah kiri aman gak ada apa-apa dan ini karena casing protektif mari kita mulai udah 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 kasian kasian ini aman guys ya karena ini casing protektif jadi ya oke kamera dulu sebelum kita lanjut lagi ya Doremon mental sana yaudah pake tangan gue aja deh nah oke lensa ultrawide juga aman gak ada masalah so gak usah ragu guys kalo pengen beli casing yang honeycomb ini buat Mi 11 temen-temen ya sip kita lanjut ke casing yang lain oke masih di harga yang sama 50 ribu ini yang mirip kayak ringke ya eh bukan ringke spigen ini yang dikawain tapi bukan casing anjay ini masih temennya si anjay tuh yang bentuknya begini loh biasa loh bagian atas bawahnya ada karbon-karbonan ala-ala ya tapi bagian dalemnya tuh ada slogannya si anjay guys the ultimate experience anjay tapi bukan bukan yang ini anjay oke kita pake ini oke cakep ya wah dipegangnya enak feel sebagian apa namanya edge nya masih berasa nih kalo kita genggam begini kuku juga maksudnya kuku yang jari tengah masih bisa gue sentuh pake jempol gue jadi gak begitu bulky ini casing soft case semua agak-agak protektif kenanya dan ini masih tetep kena style case sih tapi ya lumayan melindungi gitu loh kalo misalkan amit-amit handphonenya tuh jatuh gitu ya jatuh dari kantong celana lah minimal ini gak berani gue banting-banting tapi soalnya bagian pinggirnya gak begitu tebel nih ya untuk melindungi bagian depannya bagian layarnya tuh ada bibir lebihan cuma di bagian atas dan di bawah aja bagian belakangnya pasti aman kalo kita taruh telentang karena dia dilindungi tuh masing-masing lensanya ini ya aman gak langsung kena ini juga gak langsung kena layar masih oke lah inilah kita coba kameranya tuh aman juga ultra wide nya ya gak ada black-black hitam disekitaran sininya disekitaran view nya disini kamera cakep lanjut kita ke casing yang berikutnya by the way ini juga harganya masih yang gue cap sekarang harganya udah naik ya salah deng gue ternyata ini juga masih 50 ribu ada 2 casing lagi ini dan yang satu lagi harganya masih sama ya 50 ribu ini yang ada airing nya nah bentuknya kayak gini ya banyak lah temen-temen juga pasti sering ngeliat yang kayak gini casingnya kenanya hybrid hard case soft case bagian pinggirannya dan ini kenanya adalah casing protektif pastinya guys wow bulky sekali gak bisa ketemu jempol sama jari tengah gue tuh dilihat dari depannya tebal ya pinggir-pinggir disininya atasnya juga tuh wow cakep guys aman bibir lebijannya cakep bagian belakang juga walaupun gak ada perlindungan masing-masing lensa tapi kalau kita taruh terlentang pastinya terlindungi soalnya yang kena adalah bagian airingnya biasa bisa jadi stand juga begini kalau temen-temen mau nonton atau bisa juga disangkutin begini ya kalau mau dipakai satu tangan ya standar lah pokoknya lah looksnya sering lah ya temen-temen lihat yang inilah oke udah kasian 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 lanjut ke 50 ribu yang terakhir jeng 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 casing anjay oke yang ini gak ada tulisan ultra premium cakep lah tetep autofocus aja dengan slogan kebanggaannya adalah ultimate experience anjay langsung aja dia pake dah buset dah ini proteksi guys tenang aja kalau casing anjay itu walaupun harganya juga gocap tapi ini oke lah baik secara looks ataupun proteksinya ini udah terbukti ya dari beberapa temen-temen tim casing yang sudah menggunakan casing ini di handphone-handphone yang lain bagian atas oke rapi pastinya belah kanan oh clicky banget aman semuanya dan di bagian bawah oke rapi jali dan di sebelah kiri oke gak ada hidung babi kalau si casing anjay wow sombong dia gak mau nyediain buat tali lanyar artinya dia ya terus ini juga gak balki-balki banget tuh jempol sama jari tengah gue masih bisa nyentuh kukunya nih terus ini kamera belakangnya nonjolnya kotak parah banget kalau menurut gue ya soalnya kalau kita tarik garis lurus nih ya misalnya di tengah-tengahnya buat pembagi atau kebelah ngebelah handphonenya dia oversize nih udah ngelebihin garisnya si bump kameranya ini gak asik sih kalau mata gue ngeliat looksnya ya gitu udah sekarang kita coba bagian kameranya terutama ultrawide Doraemon udah balik lagi nih kita ubah ultrawide oke aman juga gak ada item-item di bagian pinggirannya sip casing anjay autofocus guys guys gue baru nguhihin liat deh S nya ilang masa autofocus wah ini gak pake S berarti anget ya S nya ilang ultimate experience eh coba liat di bagian dalem ya bagian dalem ya gue belum cek ada gak tulisan autofocusnya oh gak ada ya ultimate experience aja nih ya Xiaomi M11 ini asli kan harusnya ya kok jadi kayak KW sih huruf S nya ilang gini yaudahlah kita lanjut ke casing selanjutnya aja oke next casing 3 material ya yang modelan kayak gini harganya Rp60.000 oke ini dia jadi kalau temen-temen yang belum tau ini 3 material yang bagian atasnya ini yang mengkilat mengkilat ini adalah hard case di bagian bawahnya sini adalah kulit sintetis kanan kirinya ini soft case dan ini bisa temen-temen buka kalau misalkan nanti mau dipake ya gue ntar dulu lah dibukanya lumayan guys boleh dijual lagi soalnya casingnya ini gak oke looks nya seperti ini bagian pinggirnya parah sih kagak ada perlindungan sama sekali parah tuh liat deh kagak ada bibir lebih-lebihan nih guys gak nyampe ke atas sedikit pun dia cuma nyampe ke tengah doang mana sih ngasih liatnya udah usah banget dah tuh udah pokoknya gini ya ini pas kita pegang begini ini kita genggam begini ini apa namanya layarnya tuh berasa banget di jari kita sama di palm sini juga berasa layarnya jadi kayak gak pake casing sih kalau kita pegangnya begini gitu menggenggamnya ya waduh bagian depan juga masya Allah ini perlindungannya kagak ada ya ih kacau nih casing cuma style case doang nih waduh ditaruh telentang juga sama aja guys parah tuh liat deh tuh masih lebih tebal kameranya kan lensanya wah oke lah bagian atas rapi sih rapi jali terus tombol power sama volume kliki juga bawah nih ada apa tekstur ya glossy gini biar gridnya makin kepegang gitu ini casing terus ada hidung babi dan bagian bawahnya juga oke rapi jali sebelah kirinya ini ada teksturnya juga dan udah gak ada apa-apa lagi walah ini casing gak gimana ya gak aman banget ini mau ditaruh tengkurup juga bisa langsung kena layarnya kalau temen-temen ganti tempered glass ini pasti langsung kena sih pasti terus ditaruh telentang juga kena lagi si lensanya lensa utamanya lagi jangan dah yang ini dah serius 60 ribu menurut gue ini kurang sih tapi kalau temen-temen oh ya gak masalah ya sudah ini looksnya emang bagus sih menurut gue cuma biasa ada tulis-tulisan noranya sih kalau menurut gue ini brandingannya tuh generus terus nih lensanya 12 megapiksel mamam lu guys lu beli mahal-mahal 108 megapiksel tapi dianggapnya 12 megapiksel gue sih enggak lah ini kalau bagian kamera ya pasti aman ya soalnya dia gak ngelindungin masing-masing lensanya oke kita lanjut lagi ke casing yang lain masuk ke harga 65 ribu ini casing yang apa ya pokoknya modelnya kayak ada serut-serut kerut-kerutannya gitu deh tapi bukan kulit juga nih yang kayak gini loh bukan yang fabric atau jeans itu ya jadi ini materialnya tuh kayak agak-agak karet sebenarnya dan ini ada brandingannya Aioria nama casingnya bagian dalamnya polosan aja gak ada apa-apa ini tuh sebenarnya kalau temen-temen pernah custom case gitu ya ini tuh materialnya sama kayak yang suka dipakai toko-toko yang itu yang suka custom-custom casing gitu jadi bagian tengahnya sebenarnya agak keras dan pinggir-pinggirnya disini ya lembut cuma ini bukan hard case juga sih kenanya gitu jadi kayak soft case yang lumayan keras intinya begitu langsung kita pakein oke oh cakep birunya sumpah gue suka ngeliatnya karena ada detail ini sih bagian pinggir-pinggirnya yang warna black ya terus sininya juga tuh jadi kayak two tone gitu dua warna nyaru gitu loh nyaru dan nyatu dengan frame si Mi 11 nya yang glossy-glossy glowing-glowing gini cakep sih ini kalau kamera pasti udah langsung aman ya jadi langsung aja kita lihat bagian atas oke rapi jali ini ada apa ini tapi oh hilang oke tombol volume mempower oh clicky mantep-mantep terus ini ada hidung baby terus bagian bawah juga rapi jali dan di sebelah kirinya oke gak ada apa-apa kalau ditaruhnya telentang oke aman gak langsung kena frame kamera kita bisa dilihat masih tebel si casingnya harus gue taruh tanggorep enggak oke aman juga sih gak langsung kena layar kita cuma yang melindungi ini cuma bagian sudut-sudut sini doang nih kiri-kiri kanan atas bawah ini yang bawahnya segaris ini ngelindungi bagian sini aja kanan-kirinya enggak dan ini casingnya kenanya style case gak bulky juga tuh kuku jari tengah kesentuh sama jempol gue terus dari depan ya seperti ini bisa kelihatan pinggir kanan-kirinya masih tipis ya dipegangnya juga enak ini material yang di belakangnya ini teksturnya tuh bikin keset gitu loh kalau misalkan kita genggam si handphonenya cakep-cakep sekarang kita coba yang hitam ya oke yang hitamnya seperti ini oh lebih mewah ini sih glowing-glowing itu dipegangnya juga masih enak dan ngeliat dari belakang juga looksnya masih kelihatan ngelengkung kan tuh pinggir kanan-kirinya nih sip 65 ribu ya kita lanjut ke 65 ribu yang lain lagi oke selanjutnya yang ini yang fabric atau jeans ya yo dua warna juga yang gue beli tapi ini bukan jeans juga sih materialnya tuh kayak kain biasa aja sebenernya langsung kita pakein yang warna hitam oke feels dipegangnya mirip kayak yang tadi mirip banget mirip parah karena materialnya yang sama tuh liat bagian dalemnya ya kan ini custom case sebenernya dan ya kalau ngeliat lubangnya juga tuh sama tombolnya juga feels pas mencet-mencetnya juga sama clicky-nya enak hidung babi kan di sebelah kanan juga terus lubang bagian bawahnya oke rapi jali juga dan sebelah kiri gak ada apa-apa nah ini juga termasuk enak dipegangnya karena materialnya belakangnya ini tuh lembut gitu ya cuma kalau temen-temen sering keringetan ini bakalan menyerap sih minusnya gitu aja dan ini warna hitam menurut gua oke sih cakep kameranya sama ininya jadi keliatan nyatu ya warna hitamnya gitu kalau ditaruh talentang ya sama kayak yang tadi aman gak langsung kena frame kamera kalau taruh tangkurap ya mirip karena yang melindungi cuma bagian atas bawah sini aja ya ini yang warna hitam seperti ini dari depannya sama aja kayak yang tadi ya kan lanjut yang warna biru kita pakein oke seperti ini gue lebih suka yang hitam tadi sih sama ya yang casing sebelumnya yang sebelum fabric ini juga gue suka warna hitam terus kalau yang ini yang fabric juga gue sukanya yang warna hitam kita lanjut lagi ke casing yang lain nah ini yang airing lagi tapi yang nge-bullet dan materialnya hybrid juga cuma dia punya finishing yang bagian belakangnya itu transparan jadi warna asli Mi 11 temen-temen bisa keliatan oke looksnya seperti ini cakep-cakep aja menurut gue cuma ini kebiasaan model begini biasanya nyeplak sidik jari sih iya kan tuh keliatan jadi mesti sering-sering dielap sih guys ini ringnya yang warna hitam gue suka karena kita bisa ngebalikinnya di posisi kayak gimana pun jadi gak ribet kayak yang kotak tadi ya ini pasti aman kalau temen-temen taruhnya telentang karena terlindungi langsung dari airingnya dan bagian depan kita lihat ini sih wah lumayan tebal bagian atas bagian bawah oke terus atasnya kita lihat kerapihannya rapi cakep kanan-kiri eh kanan-kiri bagian kanan tombol power volume kliki ada tekstur tambahan lagi buat gripnya ada hidung babi terus bawahnya oke rapi jali juga dan di sebelah kirinya oke aman ada teksturnya juga buat gripnya makin mantap ini kasih kenanya style case tetap sih bukan protektif tapi ngeliat tebal atas sama bawahnya kayaknya aman-aman aja kalau misalkan amit-amit handphonenya tuh jatuh sih guys cuma yang ini gue belum apa ya maksudnya kelihatannya gak pede aja kalau dibanding-banding jadi yang ini tidak dibanding-banding ini ada aksen ala-ala carbon di bagian pinggirnya dan ini ya pasti kenanya casing hybrid bagian tangannya hard case kanan-kirinya adalah soft case kamera gak usah di test karena ini udah pasti aman dia bukan melindungi lensanya satu-satu dan yaudah ini cakep sih kayaknya kalau di Mi 11 teman-teman yang berwarna putih ya ini juga ditaruh tanggup gak langsung kena layar handphone kita oke nice lanjut ke casing yang berikutnya oke casing hybrid yang paling banyak digandrungi juga sama teman-teman tim casing nah ini dia casingnya bagian dalam ada plastiknya lagi jangan lupa dilepas dulu nanti kalau misalkan beli gue juga suka nih sebenarnya main ini karena bagian belakangnya atau bodi belakangnya ini frosted gitu ya frostednya tuh kelihatan mahal gitu loh dan masih jelas enggak gelap kayak casing pasar terus pinggirannya ini ya softcase hybrid jadi kenanya ini ada hardcase coba kita pasang oke wuhh cakep wuhh handphone kita kayak kedinginan ya frosted gitu ya dan ini juga casing kenanya enggak bulky- bulky banget tuh kuku gue masih bisa kesentuh sama jempol gue ini enak sih pegangnya dan ini juga gue yakin teman-teman pasti aman kalau memakai casing ini tuh di bagian pojok kiri kanan atas bawahnya juga ada kayak modelan anti-crack anti-crack gitu sih nah ya terus kita lihat bagian atasnya biasanya sih itu rapi jali sebelah kanan kayak tombolnya kliki power-nya volume-nya semua aman hidung body dan di bagian bawahnya kayak rapi jali juga dan di sebelah kiri enggak ada apa-apa ini cakep lah pokoknya buat proteksi cuma ini minusnya agak-agak licin aja sih kalau misalkan teman-teman pegangnya ya digenggam dengan baik aja lah sama di kantongin yang bener aja jangan diplesetin akhirnya jatuh tapi kalau jatuh juga ini ya insya Allah masih aman lah casingnya ini kuat ini lanjut lagi ke casing yang mulai masuk harganya lumayan mahal nih ya oke selanjutnya adalah Sundede ini harganya Rp 85.000 yang asli pastiin aja teman-teman tuh kalau beli dapat plastiknya begini terus casingnya juga dipakein box bukan pake plastik-plastik kayak dari tadi yang udah kita bahas nah seperti ini dan ini ada plastiknya dilepas dulu nah langsung kita oh bagian dalamnya seperti ini ya ada kayak ruang udaranya gitu kalau misalkan handphone jatuh hamit-hamit ya ada yang ngebantuin ini jadi gak langsung impact ke smartphone temen-temen gak langsung ke Mi 11 temen-temen ya oke looksnya seperti ini cakep sih dipegangnya juga enak lembut banget ini bagian soft case-nya tangannya hard case ya jadi kenanya ini casing hybrid ini juga kenanya protektif tuh bagian sudut kiri kena atas bawah ada tanduk-tanduknya ya ada anti-crack-nya cuma minusnya kayak biasa casing ini hehehe nyeplek banget sidik jari juga guys jadi mesti sering-sering dilap oke bagian atasnya kita lihat aman rapi jali volume ama power clicky juga enak dan ini ada hidung babi terus bagian bawah juga rapi jali dan di sebelah kiri ada oh brandingannya aja sundede mana-mana-mana nah itu dia sundede dan ini gak ada apa-apa oke nah bagian kameranya ada masing-masing lensanya nih perlindungannya jadi kita coba ya Doremon set ini kita ubah ke lensa ultrawide oke aman gak ada hitam-hitam di pinggirannya cakep ya oke ini casing pokoknya kenanya juga protektif dipegangnya juga gak bulky-bulky banget mirip kayak yang hybrid tadi sebelum ini kita cobain yang harganya Rp65.000 juga dan ini ya kayaknya aman sih coba aja oke deh cukup 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 cakep lah pokoknya ini casing kita lanjut lagi ke casing yang berikutnya udah masuk ke harga seratusan ribu ya nih Nilkin cam shield ini harga Rp145.000 ya ini adalah casing favoritnya beberapa teman-teman tim casing ya karena banyak juga yang gamers jadi katanya tidak membutuhkan kamera katanya begitu dan ini di slide-nya ke bawah jadi makin doerai sini kameranya aduh Mi 11 ini kenanya oh biasanya hard case semua ini kok jadi hybrid ya serius deh tuh pinggirannya soft case tuh ya walaupun gak apa namanya gak keras-keras banget gak lembut-lembut banget maksudnya agak-agak keras dan ya tetep kenanya hard case lah ini bikin tengahnya hard case langsung kita coba oke looksnya kayak begini ngintip kameranya jadi kayak dua ya lebay banget coy oke dipegangnya enak ya surprisingly suka gue nih tau-tau ini apa casing dipakein di Mi 11 agak-agak bulky susah menyentuh kuku jari tengah gue pake jempol dan ya ini pasti otek-otek sih kalo misalnya kita taro di meja telentang begini ya di bagian atas oke rapi jali lah 145 ribu oh dan ternyata kita ada tambahan ini nya anti-crack anti-crack gitu ya guys mantep makin worth it 145 ribu nih tombol volume power oke kliki di bawahnya oke gak ada hidung babi terus ini ini di bawahnya rapi jali gak ada hidung babi sama sekali ini ada brandingannya nilkin oke ini sebenernya casingnya protektif cuma gue gak berani banting-banting deh kalo yang gini oh ini kan casing yang mana punya slogan discover innovation azik ya ini dipegangnya enak kok ini casing gak salah kalo misalnya temen-temen mau beli yang model kayak gini cuma kalo buat gue pribadi gak suka karena repot aja mau kamera tuh kerja 2 kali ini pencet wah masih ketutup kameranya buka dulu iya momennya keburu hilang gitu kalo gue ya kurang suka aja sama model begini tapi temen-temen banyak yang suka model kayak gini oke kita lanjut ke casing yang terakhir nih harganya juga wow paling mahal sendiri handphone mahal masih gak dikasih casing mahal guys yoi pasti pada tau ini casing ringke sebenernya ada model lain yang army-army gitu cuma gue ngambilnya yang polosan aja ya harganya 150 ribu dan kayak biasa ada plastik film pelindungnya lagi bagian luar sama dalam ini gak gue lepas dulu karena gue belum yakin ini bakal mau gue pake karena menurut gue bosen aja sih sebenernya looksnya tuh atau pegangannya kayak begini di handphone-handphone lain juga banyak tapi tetep aja selalu dicariin tapi nih ya sebenernya gue kasih tau nih buat temen-temen kalo temen-temen pengen beli casing buat handphone-nya merek Spigen Nilkin ataupun brand yang udah ada nama lainnya gitu ya pokoknya namanya tuh udah terkenal banget sebenernya gak perlu gue bikinin video team casing kenapa? karena tuh worry free jadi temen-temen tuh udah pasti dapet casingnya yang bagus berkualitas nah casing-casing cina kayak gini yang perlu gue bahas biar temen-temen tuh tau kualitasnya seperti apa kalo udah ada namanya gak usah nungguin video review-nya beli beli aja udah wah demennya Spigen bang kok gak bahas Spigen gak usah beli aja langsung Spigen pasti aman rewel kalian ini oke looksnya seperti ini ya pastinya aman lah tuh jatoh-jatoh kan juga ini casing Riko Fusion tuh ya aman ini kenanya casing hybrid ya hard case soft case lubang atas pasti rapi tombolnya juga pasti clicky ada hidung babi Fusion X dan di bagian bawahnya rapi jali di sebelah kiri ada hidung babi sama semuanya di Fusion X buat iPhone Fusion X buat Samsung S21 Fusion X buat Poco yang mana buat Xiaomi yang mana modelan ringkenya yang ini yang Fusion X pasti sama aja terus ada nih pentol-pentolan nih disini juga nih pasti model begini lubang-lubangnya juga pasti semuanya rapi udah Spigen juga pasti sama aja jadi ya ya silahkan dilihat aja dah looksnya tuh seperti ini bagian depannya seperti ini ya kameranya pasti aman karena dia gak ada perlindungan masing-masing lensa taruh telentang aman karena gak langsung kena frame kameranya yang ngelindungin tuh bagian sudut sininya nih ya terus kalau taruh pengurup juga pastinya aman casing ringke temen-temen beli ringke buat handphone yang sekarang lagi dipake ya pasti aman-aman juga oke cukup ya ini sebenernya bagus enak juga dipegangnya gak bikin bulky banget cuma buat gue pribadi sekali lagi gue bosen sama casing ini so udah pasti ini bukan casing favorit gue dan kayak biasa dua casing favorit gue dari kamera yang di depan oke gue udah nemu dua casing favorit gue dan kayak biasa satu yang protektif dan satu lagi yang style case kita mulai dari yang style case dulu gue demennya yang ini ya temen-temen tadi kan udah gue kasih liat ya tuh looksnya tuh jadi mewah banget keliatan kayak ala-ala kulit gitu kan dan warna hitamnya tuh ngeblend sama si frame kameranya jadi menurut gue ini cakep dipegangnya juga enak gak licin justru malah kenanya tuh keset karena motif yang di belakangnya yang di back covernya ini tuh bener-bener 3D dan ini tuh kalau gue ngeliat di tokonya kalau gak salah namanya itu tipe casingnya ya ini canvas sih canvas soft case canvas gimana-gimana gitu lah pokoknya nanti cek aja sendiri di link deskripsi di bawah ya brandnya Aioria kalau gak salah nih harganya yang Rp65.000 buat style case ini menurut gue keren sih geng C-nya tuh keliatan keren aja gitu loh Mi 11 pake casing yang ini selera sih udah ya ini buat yang style case nah buat yang protektif sorry to say buat temen-temen tim anjay casing anjay ya gue milihnya yang ini lagi guys ini yang frosted looks itu cakep cuy sumpah cuy kalau temen-temen pake Xiaomi Mi 11 yang warna silvernya ini menurut gue lebih kece sih ini tuh gimana ya keliatannya keliatan makin mewah terus juga handphone temen-temen tuh samar-samarnya tuh cakep kayak handphone kena kena suhu dingin gitu loh kayak dimasukin ke kulkas terus dikeluarin dari kulkas embun-embunnya tuh begini cakep terus juga ini casingnya ya yang tadi udah kita tes juga ya aman udah sih paling segini aja video team casing kita kali ini untuk Xiaomi Mi 11 buat yang sekarang-sekarang mau gue pake yang style case-nya dulu yang protektifnya nanti-nanti aja ya makasih banget buat temen-temen yang udah nonton dari awal sampai akhir dan seperti biasa gak usah di-like gak usah di-share dan gak usah juga di-subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat tapi kalau bermanfaat ya silahkan share juga dong ya ke temen-temen siapa tau nambah pahala sampai ketemu di video selanjutnya bye-bye cheers sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax